Halo guys, saya Minah Senja, terus dari video terakhir tentang Lighting Setup untuk Dush Interior Sekarang saya ingin menunjukkan kalian untuk membuat material spesifik yang lebih penting untuk tahu Oke, material pertama adalah glass, bagaimana saya membuat glass untuk scene ini? Seperti ini di stair, ini di ruang, dan juga di table Oke, prinsip yang sama dibuat untuk semua glass di scene ini Jika kalian lihat scene yang mudah saya di sini, saya punya 1 objek, 1 floor, dan 1 area light Yang saya ingin menunjukkan bagaimana glass shader berfungsi dalam Cycles Cara yang berfungsi adalah kita harus mencari solusi pada noise problem yang terjadi pada shadow area glass Yaitu jika saya menunjukkan glass shader sekarang, kita cari shader, kemudian glass, dan masuk ke sini Seperti yang bisa kita lihat, noise sangat tinggi pada shadow area glass Jadi bagaimana kita mencari noise ini? Oke, kita pergi ke material editor, kemudian buat glass shader seperti ini Dan kemudian press shift A lagi dan cari mix shader Dan kemudian kita juga menunjukkan shader transparent di sini Oke, seperti ini Dan kita akan menggunakan node yang disebut light path node Dan menunjukkan shadow rate ke fact Jadi sekarang shader ini menggunakan shader transparent Yang terakhir yang perlu kita buat, kita duplikasi mix shader dengan shift D Dan kemudian menunjukkan diffuse ray ke fact Sekarang shader sudah hilang, jika kita ingin menunjukkan shadow di sini Kita bisa menunjukkan warna transparent Oke Jadi dengan melakukan ini, kita pastikan bahwa tidak ada kebanyakan gelas Yang bagus, Tapi ini tidak terlalu akurat dengan bagaimana gelas bergerak di dunia sebenarnya Ini menjelaskan masalah kita dengan noise Oke Jadi ini cara kita membuat glass shader di Cycles Oke Di scene ini, glass shader yang saya buat Kalau saya Alt-G Oke Seperti yang kalian lihat, metode yang sama di gunakan untuk scenario ini Ya, sama node setup yang sama di gunakan ke glass shader ini Bahkan warna ini sedikit green Karena saya sudah mengurangi color di Comp Di kompositornya, tapi sekarang kalian bisa lihat yang ini seperti warna ini Oke, material kedua adalah material dielectric Sebenarnya semua material yang bukan metal Seperti plastik ini dan dapur Oke Seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah punya prinsipal BSDF Sekarang kita bisa dapur ke surface Dan coba lihat di preview window Oke Biasanya dengan material dielectric yang kita ingin membuat plastik Kita perlu mengubahkan ruffness Oke Seperti yang kalian lihat, jika saya menunjukkan ruffness di 0.1 Kita bisa lihat ada refleksi sedikit di material yang bagus Oke, untuk ini sekarang, saya ingin menggunakan value 0.2 Jadi kita ada ruff stacker di material yang terlihat Jadi kalau kalian ingin mengubah warna base, kalian bisa Tapi karena ini warna 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 Jadi untuk material plastik, kalian harus mengubah warna 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 Kalian tidak perlu mengubah metal, spekular, dan spekular tint Kita hanya mengubah warna 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 Dan untuk floor, floor yang sama Kita bisa menggunakan prinsipal BSDF juga Saya akan mengubah dari scratch Oke Coba kita masuk ke prinsipal BSDF Dan masuk ke ini Sekarang jika kalian mengaktifkan node Wrangler Kalian bisa tekan CTRL T Ini akan membuat node setup untuk image textures Sekarang saya bisa mencari atau mencari material yang disebut Marble O1 Sekarang saya akan membuat beberapa perubahan Mungkin saya bisa kurangkan ruffnya Untuk membuatnya sedikit glossy seperti ini Saya mau ada beberapa perubahan warna Untuk texture image ini Jadi saya hanya mau membuatnya sedikit dark Seperti itu Jadi itu saja parameter, seperti yang kalian lihat di sini Ini sangat basic Jadi Ya Ini agak berbeda, tapi Gpp Dan juga untuk bryx Jika kalian ingin melihat bryx Itu juga seperti itu Saya hanya punya color ramp Untuk membuatnya di BAMP Oke, sekarang saya mau masuk ke material terakhir Yaitu metallic material Yang pertama adalah krom Krom juga mudah Jika kalian menggunakan BSDF Kami bisa menggunakan metallic dan menunjukkan 1 Sebagai indikasi bahwa ini adalah material metal Dan kita coba mengatur ruffnya Seperti yang ini saya mendapatkan 0.15 Mari saya cek rendernya Untuk membuat material ini agro-material Oke Oke, yang selanjutnya adalah Ini 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 Biasanya Ini 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 tweak Ini adalah rotasi anisotropic parameter ini Kita juga butuh tangan untuk melihat jika ini benar-benar berhasil untuk objek kita Jika kalian lihat di sini, saya punya 2 material yang diberikan ke fases ini Seperti jika saya tekan Radial dan pilih, ini hanya menutup area depan ini Dan jika saya pilih area ini, jika saya pilih area ini Jadi apa yang saya maksud dengan ini adalah, saya harus pastikan Radial ini menggunakan area depan Jadi kita bisa menggunakan tangan Radial Untuk Linear, saya menggunakan uv map untuk tangan Untuk Direksi, saya menggunakan uv map Jadi sebabnya saya memperkenalkan material untuk area silinder dan area circle naik aja untuk memerlukan tadi Karena untuk indukkan area penting ipun ini perlu Setelah klik ke ruangan kita Kemudian tuntuk ctrl plus, diourage atau kuning ore Yang keframes. Dan ini naik saja untuk file PTI kemudian klik U, Project Bounce, kemudian klik Top View dan klik CTRL I untuk invert seleksi, kemudian klik U, Cylinder Projection dan sekarang saya bisa scale seperti ini, ini bagaimana cara membuat Anisotropic Shader dengan prinsip BSTF Oke guys, ini adalah warna basic material ini, jika kalian mau melihat warna ini, prinsipnya sama saya hanya mengubah warna di sini, tapi node setup sama dengan yang sebelumnya dan untuk glass window ini, kalian bisa lihat saya juga memiliki node setup atau grup jika saya pilih Alt-G, seperti yang kalian lihat tidak berbeda Jika kalian lihat rendernya, kalian bisa lihat ada tekstur di glass, yang saya gunakan yang ini yang ini harusnya menuju ke roughness, bukan ke warna jadi ini adalah controller untuk mengkontrol bluriness dari glass shader ini, tapi basic node setup adalah sama oke, pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang post-processing yang saya buat seperti ini, saya membuat ID summask id ya, yang seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat post-processing di blender untuk membuat sesuatu seperti ini oh, yang lainnya, saya coba mengubah mode jika kalian mau melihat gambar yang lain seperti gambar yang pertama yang saya buat ini terlihat seperti ini dengan setting lighting dari video sebelumnya tapi saya coba menjelaskan lebih banyak dan saya akan menjelaskan dengan dengan color yang panas seperti 3500 untuk temperatur oke, saya harap kalian belajar sesuatu dari video ini jika kalian suka video ini, silahkan berikan thumbs up dan subscribe oke, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati